Selamat datang di channel Junan Live, semoga Anda tetap selalu sehat dan berbahagia dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para netizen yang sudah banyak bertanya kepada kami dan juga memberikan subscribe, like kepada YouTube kami dan kami memohon maaf jika ada beberapa pertanyaan belum bisa saya jawab secara langsung tetapi pada kesempatan kali ini saya akan merangkum beberapa pertanyaan untuk saya jawab dan semoga bisa sedikit mewakili dari Bapak-Ibu semua terhadap pertanyaan yang belum bisa kami jawab dalam beberapa waktu yang lalu karena kesibukan dan juga agenda kami yang padat sehingga kami akan meluangkan sedikit waktu untuk bertanya ada sekitar tiga pertanyaan yang kami pilih untuk bisa nanti ditanyakan kepada kami ini bersama saya, Duane Nyalasangita, advokat muda di kantor kami untuk bisa nanti memilih pertanyaan yang bisa diberikan kepada saya dan akan saya jawab langsung dalam sesi ini silahkan Mbak Ana baik terima kasih Pak Juni izin tanya Pak teman saya pinjam uang via transfer beberapa kali dan ada yang cash tapi sertifikat tanah berhasil saya pegang dengan cara meyakinkan beliau namun beliau selalu menghilang dan menghindar ketika diajak buat perhitungan dan berjanjian total hutangnya ketika ditanya lewat chat seolah ingin tidak mengakui total hutangnya hingga satu tahun lamanya ternyata setelah disediri diki memang kerjanya berhutang kesana kemari langkah hukum apa yang harus dibuat supaya jera sedang keluarganya menutupi keberadaannya dan jika dibuatkan hak tanggungan apakah bisa jika yang bersangkutan memiliki sertifikat tidak bisa ditemui baik jadi terhadap pertanyaan ini saya akan menyimpulkan bahwa ini ada hutang-hutang apakah bentuk transfer ataukah secara cash itu tidak menjadi masalah kalau memang terbukti bahwa berapa jumlah hutang yang ada di dia kalau transfer ada bukti transfernya jika cash ada bukti kuitansi atau penyerahan uangnya bahwa jumlah ini jumlah yang saya beli ini sebagai hutang-hutang ada pun jaminan dia memberikan jaminan jaminan terhadap sertifikat kalau tidak salah ya kalau jaminan sertifikat itu kita juga harus mendalami apakah jaminan itu dimasukkan di notaris ada di hak tanggungan atau tidak tapi berdasarkan ceritanya kelihatannya belum sampai pada hak tanggungan atau hanya menyerahkan sertifikat saja jika ini dilakukan sebenarnya belum kuat untuk bisa untuk pengembalian apalagi tadi disampaikan temannya banyak hutang dan juga menghindar-menghindar nah ini solusinya bahwa terhadap jumlah pinjaman itu biar bisa dikembalikan adalah solusi hukumnya adalah dengan cara mengajuan gugatan mengajuan gugatan di pengadilan negeri di kota Anda gugatannya ini ya gugatan tentang waran prestasi ya nanti dengan menunjukkan sertifikat itu sebagai jaminan atau meminta sita jaminan terhadap sertifikat untuk pembayarannya karena apa? kalau hak tanggungan kan harus ada persetujuan tanda tangan di depan notaris bagi yang meminjam itu sulit karena lagi bisa cari jadi saran hukumnya adalah melakukan gugatan di pengadilan negeri terhadap waran prestasi dengan meminta sita jaminan bukti sertifikat itu untuk saya bukti untuk sita jaminan jika sudah bisa ada putusan pengadilan terhadap jumlah jaminannya berapa maka baru nanti dimintakan eksekusi atau permohonan lelang terhadap jaminan itu jaminan itu dilelang nanti jumlah jaminannya atau jumlah hutangnya akan dikembalikan kepada Anda bisa saja mungkin sudah termasuk dengan kerugian-kerugian atau bunga-bunga yang ada di dalamnya jadi saya lagi akan lebih baik diajukan secara gugatan untuk bisa menjadikan jaminan sertifikat itu bisa untuk membayar hutang teman saudara atau pemilik jaminan kepada saudara sekiranya itu jawaban dari kami salah satunya resolusi terhadap dengan cara gugatan ada lagi pertanyaan yang lain selamat pagi Pak saya mau bertanya saya punya tunggakan kontrakan 14 juta rupiah jika sudah membuat surat pernyataan pembayaran dan ditandatangani di atas materai kemudian pada tanggal tersebut saya belum mampu untuk membayar dan melunasi apakah saya akan dipenjara? jadi kalau terhadap sewa ya berarti sewa ya sewa yang tidak bisa dibayar walaupun sudah pernyataan di atas materai bahwa ini adalah sebuah perbuatan atau permasalahan perdata bukan kepidanaan jika walaupun sudah membuat surat pernyataan akan janji bayar membayar sewa tetapi tidak bisa dibayarkan ini tidak bisa diproses secara pidana tidak bisa dilaporkan ke pihak kepolisian tetapi dengan melakukan ingkar janji dengan tidak melaksanakan perjanjian itu berarti sudah dianggap sebagai one prestasi atau ingkar janji atau sederah janji yang bisa dilakukan apa? apabila itu belum terbayarkan dan si pemilik rumah merasa keberatan atau memaksakan untuk bisa pembayaran yang paling dilakukan juga sama dilakukan dengan cara melakukan gugatan one prestasi ke pengadilan meminta pembayaran sewa Anda paling hanya sebagai terbukat untuk bisa menjawab atau membayar terhadap sewa jadi terhadap sewa menyewa tidak ada tentang kurungan badan tetapi harus adanya adalah pembayaran atau ganti kerugian kira-kira itu jawaban kami silahkan ada lagi enggak? baik untuk pertanyaan selanjutnya saya kredit macet KPR dan sudah jalan 9 tahun lebih dari tenor 15 tahun pihak penagih bank mau melelang rumah saya padahal saya ada etikat baik tiap bulan bayar itu pun di luar yang masih menunggak tapi saya usahakan tiap bulan tutupi 1 bulan tunggakan saya total 4 bulan Pak bagaimana penyelesaiannya? ya terima kasih ini memang yang sering terjadi pertanyaan-pertanyaan tentang lelang biar saya memperjelas terhadap bagaimana sebenarnya terhadap proses lelang bahwa apabila bank mengancam untuk lelang dan sebagainya itu sebenarnya prosesnya belum tentu juga langsung lelang karena lelang itu melalui proses-proses tertentu melalui proses-proses tertentu dan didakarkan ke kantor lelang atau KPKNL untuk melakukan lelang jadi tidak serta-merta untuk dilakukan lelang jadi tidak usah khawatir bahwa kalau kita tidak membayar pasti langsung lelang tidak seperti itu tetap ada prosesnya memang di bank itu karena bank bermacam-macam SOP-nya itu apakah lelangnya kapan dilaksanakan lelangnya dalam hal apa tetapi yang utama walaupun berbeda bank lelang itu akan dilaksanakan jika memang ada pelanggaran perjanjian pelanggaran perjanjian kredit itu bisa dilihat dalam perjanjian waktu Bapak Ibu tanda tangan waktu kredit apakah kapan dilakukan lelang pada saat wanprestasi biasanya pada saat wanprestasi atau ingkar janji disitu akan kalau jika nasabah melakukan wanprestasi maka bisa dilakukan dengan lelang nah berdasarkan pertanyaan itu masih ada etikat baik untuk membayar apakah itu masuk dalam rentasi atau tidak seharusnya dari kacamata kalau sudah masih ada kemampuan membayar walaupun keterlambatan itu masih belum masuk dalam wanprestasi tetapi untuk lebih jelasnya untuk membuktikan atau wanprestasi atau tidak bisa dibuktikan minta minta putusan pengadilan kalau nasabah mengatakan bahwa ini saya masih berlihat baik saya belum ingkar janji belum cedera janji maka sudah seharusnya bank tidak bisa melelang sedangkan di pihak lain bank mengatakan bahwa ini karena sudah 4 bulan ada wanprestasi walaupun masih ada angsuran dan sebagainya jika dua hal ini tidak bisa dipertemukan tidak bisa disepakati tidak bisa menjadi solusi yang baik maka nasabah bisa meminta hakim melalui gugatan untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara adalah belum wanprestasi dan tidak seharusnya bank melakukan melang jika itu dilakukan dengan cepat dan bisa diajukan gugatan bisa juga menjadi dasar kepada kantor lelang untuk tidak melang dulu karena sedang ada permasalahan semoga saja bahwa putusannya adalah betul-betul bank Anda belum wanprestasi atau belum ingkar janji sehingga bank tidak berhak untuk melelang prinsipnya tidak semua nasabah itu harus mengikuti apa yang ada di kreditur atau perbankan harus dilihat dasar dari perjanjiannya apa sehingga disambing ada kewajiban juga ada hak untuk mempertahankan hak untuk bisa menjawab hak untuk bisa mempertahankan rumah dari lelang mempertahankan jaminan dari lelang tidak setamertak mengikuti saja ancaman untuk dilelang tanpa mengetahui hak-haknya tetapi yang paling utama lagi adalah membayar sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga masa-masa lelang itu menjadi tidak ada ancaman kepada nasabah demikian jawaban dari saya semoga bisa bermanfaat saya kira itu ya Mbak Anne ya kira-kira yang bisa kami jawab tapi nanti kita coba dirangkum lagi mana yang belum dijawab oleh saya khususnya dan juga hampir sama bisa kita nanti kumpulkan untuk menjadi gabungan-gabungan pertanyaan yang akan kami jawab dalam satu sesi seperti ini demikian dari saya terima kasih apabila ada yang kurang jelas nanti juga kita bisa lanjutkan Anda boleh chat WA ke nomor yang ada untuk bisa konsultasi lebih detail terima kasih salam Kadilan salam